Intro 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 Menghadapi Tuan Rumah Sampdoria pada pekan ke-22 seri A 2022-23, Inter Milan diprediksi bakal menurunkan duet Lukaku dan Lautaro sebagai starter. Laga yang akan digelar di Stadio Luigi Ferraris ini dijadwalkan pada Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023, jam 2.45 dini hari WIB. Sebagaimana dilansir gazeta.it, pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi akan tetap menerapkan formasi 3-5-2, di mana duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez akan menjadi starter di lini depan. Sebelumnya, duet tersebut juga pernah dipasang Inzaghi saat Laga melawan Atalanta di perempat final Coppa Italia pada bulan lalu. Inzaghi ingin memberi Lukaku lebih banyak menit bermain setelah dari cedera. Hal ini bertujuan agar penyerang asal Belgia itu menemukan kembali performa terbaiknya. Selain itu, Inzaghi berharap dapat membangun kembali kemitraan yang hebat antara Lukaku dan Martinez. Pertandingan melawan Sampdoria nanti dapat menjadi kesempatan yang ideal untuk melakukannya. Lukaku sebelumnya, menjadi starter melawan Atalanta dan juga tampil dari bangku cadangan melawan AC Milan dalam duel derby. Mengingat apa yang telah terlihat dalam sesi pelatihan, gazeta melaporkan, kemungkinan besar pasangan tersebut akan menjadi duet utama pada hari Selasa nanti. Penyerang Inter Milan, Joakuin Korea dilaporkan mendapat satu kesempatan terakhir untuk membuktikan dirinya di klub. Sebagai mana dilansir gazeta.it, waktu hampir habis untuk pemain berusia 28 tahun itu, tetapi mulai Maret hingga akhir musim 2022 per 23 ini menjadi kesempatan baginya untuk membuat dampak agar terus mendapat kepercayaan dari Inter. Penampilan Korea belum memenuhi ekspektasi sejak kedatangannya ke Inter dari Lazio pada musim panas 2021. Sebagian besar disebabkan oleh masalah cedera dan penurunan kepercayaan diri. Cedera terbaru yang dialami Korea akan membuatnya absen hingga pertengahan Maret tahun 2023, yang semakin menghambatnya untuk membangun dirinya di Inter. Namun, ia kemungkinan akan pulih tepat waktu untuk pertandingan Inter melawan FC Porto di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, pada tanggal 15 Maret. Nerazuri dihadapkan pada jadwal pertandingan yang padat pada bulan Maret mendatang, sehingga perlu mengerahkan semua sumber daya di skuad mereka semaksimal mungkin. Dalam hal ini, menurut gazeta, Korea dapat memiliki satu kesempatan terakhir untuk mengukir tempat bagi dirinya di Inter dan menunjukkan kemampuannya di momen-momen yang paling penting di periode tersebut. Jika pemain Argentina itu gagal melakukannya, maka waktunya di Inter akan berakhir, tetapi jika dia bisa membalikkan keadaan, Inter tentunya akan terus menggunakan jasanya pada musim depan. Bek sayap helas Verona, Josh Doig, yang menjadi incaran Inter Milan, Napoli, dan Lazio mengaku senang mendengar namanya dikaitkan dengan beberapa klub terbesar Italia. Doig baru tiba di Serie A pada musim panas, bergabung dengan Verona dari klub liga utama Skotlandia, Kibernian. Namun, tidak butuh waktu lama bagi pemain berusia 20 tahun itu untuk menarik perhatian banyak tim hebat di Liga Italia. Inter termasuk di antara tim-tim yang dikaitkan dengan kepindahan Doig, yang dinilai dapat diandalkan memperkuat sisi kiri dalam formasi 3-5-2 Nerassuri. Dalam sesi wawancara dengan media Inggris, The Times, pemain asal Skotlandia itu bangga dengan fakta bahwa penampilannya untuk Verona telah menarik perhatian beberapa klub besar di Italia. Sementara itu, Doig juga berbicara tentang perasaannya bermain di San Siro sejak ia pindah ke Verona. Selalu menyenangkan dikaitkan dengan klub-klub besar ini, ujarnya. Jelas itu bagus untuk saya dan untuk kepercayaan diri saya. Saya telah mengalami beberapa spekulasi dalam karir saya. Saya telah bermain di Celtic Park dan Ibrox, dengan tribun terpasang di lapangan, para penggemar berada tepat di atas Anda. Di San Siro mereka semakin jauh, tetapi ketika sebuah gol dicetak seperti yang terjadi pada minggu lalu, Lautaro Martinez dalam kemenangan Inter melawan Verona di San Siro, Anda mendengar suara yang tidak seperti apapun yang pernah Anda dengar sebelumnya. Ini gila. San Siro, sebuah stadion dengan begitu banyak sejarah di belakangnya, lapangan yang telah dimainkan oleh beberapa pemain terbaik di dunia, sungguh ajaib, fantastis. Jurnalis Italia, Marco Barsagi percaya bahwa Chelsea dapat mencoba menawarkan Romelu Lukaku ke Napoli sebagai bagian dari kesepakatan untuk Victor Ossimhen, yang berarti tidak mudah bagi Inter untuk mempertahankan pemain Belgia tersebut. Melaporkan melalui saluran Youtubenya, sang jurnalis menjelaskan, Inter tengah berusaha untuk memperpanjang kesepakatan pinjaman pemain berusia 29 tahun itu dari Chelsea, namun klub Inggris tersebut tampaknya memiliki ide lain. Saat ini, status Lukaku di Inter Milan hanya sebagai pemain pinjaman dan masa tinggalnya di Meaza hanya tersisa kurang dari 5 bulan lagi. Oleh karena itu, Nerazzurri pun mulai menegosiasikan perpanjangan pinjaman berbayar. Namun, Jika The Blues memutuskan mencoba dan melepas pemain Belgia itu untuk klub lain, maka situasinya bisa menjadi sulit bagi Nerazzurri. Sebelum menemukan kesepakatan dengan Lukaku, Inter harus terlebih dahulu menemukan kesepakatan dengan Chelsea, kata Barsagi. Kita harus melihat apakah klub Inggris bersedia untuk menegosiasikan kembali kesepakatan saat ini, untuk menurunkan biaya pinjaman dan mungkin memutuskan angka untuk opsi pembelian permanen. Bahkan kemarin ada rumor yang beredar tentang kemungkinan tawaran dari Chelsea ke Napoli, dengan Lukaku sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengontrak Ossinghen. Oleh karena itu, ini tidak akan menjadi kesepakatan yang mudah bagi Inter. Terima kasih telah menonton!